Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yaitu fungsi komunikatif Nah, dalam fungsi ini media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan Sehingga mengurangi kesalahpahaman persepsi dalam menyampaikan suatu pesan Yang kedua yaitu fungsi motivasi Nah, dalam hal ini media pembelajaran digunakan dalam memotivasi peserta titik dalam belajar Dengan adanya media pembelajaran ini dapat menemukan semangat dan juga gairah peserta titik dalam belajar Yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan Penggunaan media pembelajaran ini dapat lebih bermakna Yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan pertambahan lewasan, ilmu, serta informasi Tapi juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis dan menciptakan Yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi Nah, dalam hal ini media pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi setiap peserta didik Sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap suatu informasi yang telah disampaikan Menurut Nasution Mengenai manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran Yang pertama yaitu pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik Sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar Yang kedua yaitu bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya Sehingga dapat lebih dipahami peserta didik Serta memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran dengan baik Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang dibuat bervariasi Sehingga peserta didik tidak bosan saat pembelajaran Dan yang keempat yaitu peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar Sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pendengar saja Akan tetapi peserta didik juga melakukan aktivitas lain Seperti mengamati, melakukan, dan lain sebagainya Selanjutnya yaitu Menurut Azhar Arsyad Juga memberikan pendapat yang berupa kesimpulan dari penggunaan media pembelajaran Di dalam proses belajar mengajar Di antaranya Yang pertama yaitu Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi Sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar Yang kedua yaitu Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak Sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar Interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan Dan yang ketiga yaitu Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera Ruang dan waktu Nah objek yang terlalu besar untuk ditampilkan di ruang kelas Dapat diganti dengan berupa slide, foto, ataupun film Nah sehingga dapat kita simpulkan Pemanfaatan media berdasarkan peranan media menjadi penting dalam pembelajaran Supaya peserta didik bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru Demikian pula peranan video ataupun film kartun sebagai media pembelajaran Yang memiliki beberapa kegunaan seperti yang dikatakan oleh Nana dan Rifai Kegunaan kartun dalam pengajaran diantaranya Yang pertama yaitu untuk memotivasi Nah dalam hal ini sesuai dengan watak kartun yang efektif Akan menarik perhatian serta menumbuhkan minat belajar siswa Nah dalam hal ini menunjukkan bahan-bahan kartun bisa menjadi alat motivasi yang berguna di kelas Beberapa kartun dengan topik yang sedang hangat Bila mana cocok dengan tujuan pengajaran merupakan pembuka diskusi yang efektif Yang kedua yaitu sebagai ilustrasi Nah seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun dalam menggambarkan konsep ilmiah pengajaran sains Sebagian dari itu dipakai untuk mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada atau tidaknya situasi ilmiah yang dapat digambarkan dalam kartun Sebagian lagi menggambarkan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan isi yang terkandung dalam kartun Nah oleh karena itu dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya pengembangan media pembelajaran Baik itu berupa video ataupun film ataupun kartun yang menarik dan inspiratif Media video ataupun film kartun diharapkan dapat menarik minat belajar siswa Dan memahami konsep dasar dan menangkap konsep pembelajaran di dalamnya Nah media pembelajaran Terima kasih telah menonton!